Assalamualaikum semuanya, kali ini aku mau bikin es tape ya ini aku punya susu murni ya, udah tak rebus seperti ini kemudian aku pakai juga nutrijel, ini baru tak rebus nutrijel cawo ya, cincao setelah itu kita cetak jadi cetakannya pakai ini aja, jadi nggak usah ngiris-ngiris nanti kemudian aku juga ada cincao sedikit ya, nanti buat campuran ini bahannya sudah siap, nanti tapenya aku ini ya aku blender, kemudian ini gula, cincao, udah tak potong-potong kemudian susu murni kemudian nutrijel nutrijel cincao ya, kemudian es batu es tape-nya nanti bisa buat buka puasa ya, ini segera sekali ini kita larutkan dulu gulanya dengan air panas ya, air hangat kita aduk sampai gulanya larut ya kemudian kita siapkan blender, aku blender tape yang sudah kita hilangkan seratnya ya kemudian kita tambahkan sedikit air ya, untuk memblender ya kita blender sebentar, sampai halus ya, tapenya setelah itu kita siapkan geles, kita masukkan es batunya dulu kemudian kita tambahkan tape yang sudah kita haluskan tadi ya kira-kira saja ya bunda, tape-nya ini aku bikin tiga geles ya bunda kemudian kita nanti bisa masukkan nutrijelnya ya ini aku masukkan nutrijel dan cincaonya ya, jadi nutrijel cincao dan cincao sendiri ya aku pakai, kebetulan masih ada, ini aku tambahkan gula yang sudah kita larutkan tadi ya, air gula bulannya dikira-kira aja ya, kalau pengen manis ya agak dibanyakin berapa sendok gitu ya terakhir kita tambahkan susu ya bunda ini aku pakai susu murni ya ini kental sekali susunya nanti buat takjil ya buka puasa bunda terima kasih sudah menonton video kami ya, semoga video ini bermanfaat selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati